Ya, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat sore untuk saudara-saudaraku dimanapun anda berada Oke, saya yakin dan percaya bahwa Harapan kita dalam kehidupan ini adalah Mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat Begitu ya Untuk itulah saya juga sangat berharap di sore ini Saya sangat berharap Agar anda dan keluarga anda selalu mendapatkan keperlimpahan rizki Dan rizki yang paling utama adalah rizki kesehatan lahir batin Dan kita berharap Kita berharap bersama-sama Kita nanti bisa bertemu di hari Di hari kemudian atau di akhirat kelah Saudara-saudaraku yang insya Allah cerdasati dan pikirannya Di sore yang berbahagia ini Di sore yang penuh rahmat Allah ini Perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang cukup penting Cukup menarik dan insya Allah bermanfaat untuk anda sekalian Dan tema kali ini saya beri judul kunci ke A67 Untuk proses penyembuhan penyakit anda dan perawatan kesehatan anda Saudara-saudaraku yang insya Allah cerdasati dan pikirannya Sebelum saya kupas materi ini silahkan anda untuk like, komen, subscribe Dan jangan lupa untuk ketuk tanda lonceng Agar anda dapat selalu mengikuti video-video saya yang terbaru Agar video-video saya yang terbaru dapat selalu mampir di beranda anda Oke Saudara-saudaraku di video sebelumnya saya beberapa kali menyampaikan tentang Pantangan dan anjuran Pantangan dan anjuran untuk beberapa kasus penyakit ya Dan itu saya selingi ya Jadi ada selingan begitu Agar lebih sempurna, lebih perfect, lebih utuh Dan anda lebih mudah untuk memahami Dan tentunya agar anda lebih mudah untuk mempraktekannya Begini Saudara-saudaraku Pantangan-pantangan yang saya berikan Anjuran-anjuran yang saya berikan Tentunya selalu saya sandingkan dengan terapi umumnya Artinya disitu saya memberikan tips-tips atau beberapa tips Gerakan-gerakan ya Beberapa praktek Gaya hidup Termasuk cara tidur dan sebagainya ya Artinya begini Jadi pesan saya Antara pantangan dan anjuran itu Anda Usahakan untuk istri koma juga Melaksanakan juga Atau mengerjakan juga Mempraktekan juga tentang Anjuran umumnya Anjuran terapinya itu anda praktekkan Karena itu saling melengkapi Antara pantangan makanan Anjuran makanan Pantangan minuman dan anjuran minuman Atau pantangan dan anjuran tentang apa yang anda konsumsi Itu berbanding lurus atau harus bersanding Harus digandingkan dengan anjuran umumnya Tentang bagaimana anda seharusnya tidur Artinya tidurnya pun meniru tidur Rasulullah Bagaimana anda memperlakukan anda dalam hal urusan mandi Mandi yang bagaimana yang harus anda kerjakan Bagaimana anda dalam mensugesti diri anda Kapan waktunya Sudah saya sampaikan disitu Jadi pantangan dan anjuran harus anda barengi dengan Anjuran umum Atau anjuran yang sudah saya berikan Artinya Ada anjuran pantangan Begini Artinya kan sudah saya sampaikan Disitu pantangan makanan dan anjuran makanan Disitu ada anjuran Dan pantangan yang sifatnya Umum Artinya Sakit apa saja Atau sebagian besar penyakit Itu harus menggunakan Anjuran secara umum Jadi kayak tidurnya Mandinya Cara Makannya Begitu ya Cara Sugestinya Cara Menterapi Artinya terapi sinar mataharinya Terapi kakinya Tappingnya Begitu ya Tapping yang itu ya Diketup di beberapa Titik meridian itu Begitu ya Jadi Harapan saya Saran saya Selalu Sandingkan Artinya anda harus mengerjakan dengan lengkap Antara pantangan dan anjuran Untuk makanan dan minuman Dan Pantangan yang Bentuknya teknis Begitu ya Jadi seperti yang saya sebutkan tadi Jadi teknis bagaimana Cara tidur Cara makan Cara mandi Begitu ya Dan cara-cara Sugestinya Oke Begitu ya Jadi di Di video ini Di kunci yang Ke 50 Ke 67 ini Harapan saya Kerjakan dengan lengkap Jika anda Kurang paham Anda bisa Memberikan komentar Di kolom komentar Nanti saya akan balas Atau anda bisa Whatsapp di 0822 31214688 Oke Begitu ya Salam sehat Salam S5 Yaitu ternyata Untuk sembuh Sehat caranya Sangat sederhana sekali Oke Dari lokasi Kampung Tim Badas Sebuah Kawasan wisata edukasi Tentang budidaya Buatim Dan tanaman langka Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh